Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, sahabat, dan setelur-setelurku sekalian Beberapa waktu belakangan Banyak pihak maupun media di berbagai belahan bumi Memperkirakan bahwa peristiwa perang dunia akan kembali terjadi Sejumlah analisis mengatakan bahwa perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok Kian memburuk dan perang dunia ketiga bisa jadi akan bisa dimulai Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan agar persiapan perang termasuk program nuklir di negaranya dipercepat Seruan ini disampaikan sepekan setelah Kim Jong-un memperingatkan Bahwa Pyongyang tidak akan ragu melancarkan serangan nuklir jika diprovokasi dengan nuklir Ini hal yang disampaikan oleh Kim Jong-un Di sisi yang lain, perang antara Israel dengan Hamas di Palestina belakangan Kian memanas hingga memicu lonjakan korban meninggal yang mencapai 21.110 jiwa Kemudian 55.000 lebih orang dilaporkan terluka Dan sementara 7.000 orang hilang diculik oleh Zionis Yahudi Bahkan banyak analis menyebut bahwa perang Israel dengan Hamas ini berpotensi Memicu terjadinya awal perang dunia ketiga Kecemasan atas kondisi geopolitik global akhir-akhir ini ialah pertimbangan paling utama Analisis terkait dengan indikasi yang besar Terkait dengan perang besar yaitu Great War Mulai menyeruak di atas permukaan Yang perlu untuk diperhatikan adalah Perang dunia tidaklah sama dengan perang-perang yang terjadi di beberapa wilayah dunia saat ini Dimana konflik yang terjadi hanya sebatas pada level antar negara Atau mentok dalam konteks regional atau kawasan Sebuah perang baru dikatakan sebagai perang dunia Apabila terjadi polarisasi politik antara dua kutub Atau lebih kekuatan global yang saling berkonflik satu sama lain Dan seringkali melibatkan negara-negara adidaya di dalamnya Seperti yang pernah terjadi pada perang dunia pertama atau perang dunia kedua Yang terjadi saat ini adalah konflik antar negara ataupun regional Yang meskipun merupakan proksi dari negara-negara adidaya Tidak tergabung atau mengandung unsur-unsur gabungan kutub Aliansi maupun poros beberapa negara sekaligus Apabila timbul polarisasi baik secara ideologis maupun kepentingan Sebagai dampak dari konflik-konflik tersebut Maka dipastikan akan terbentuk blok-blok tertentu Yang nantinya akan mendorong pengulangan sejarah menuju perang dunia Hal ini sangat mungkin terjadi dikarenakan banyaknya intervensi Dari negara-negara adidaya di belakang konflik-konflik tersebut Ini yang sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini Dan perang dingin antara Amerika dengan Rusia dan Tiongkok ini Yang agak mengkhawatirkan beberapa kalangan Tentang munculnya perang dunia ketiga Beberapa tokoh dunia seperti Elon Musk Serta para pakar dan akademisi Mulai menyoroti kemungkinan perang dunia ketiga Yang akan terjadi dalam waktu dekat Meskipun masih bersifat asumsi Terjadinya perang dunia ketiga Tentunya akan menciptakan kengerian Serta berdampak besar bagi politik dan ekonomi dunia Kembali dalam konteks Gaza Dalam konteks perang Israel dengan Hamas Mengingat bahwa apa yang terjadi di Gaza Itu adalah genosida yang dialami oleh rakyat Gaza Di bawah rezim-rezim penguasa bodeka Yang menjamin kepentingan barat Dan normalisasi hubungan dengan entitas Yahudi Maka generasi umat yang mukhlis Agar mereka dapat bersuara dengan satu tujuan Yaitu menyeru tentara yang mukhlis Untuk menolong saudara-saudarinya Dalam rangka menyelamatkan Gaza Dan kaum muslimin pada umumnya Serta menuntut kepada tentara umat Untuk segera memberikan sumbang sihnya Guna membebaskan tanah suci Al-Quds Umat ini membutuhkan Umar bin Abdul Aziz Sulahuddin Al-Ayubi Sulaiman Al-Qonuni dan Al-Muqtasim Bila zaman ini Zaman Kiwari Sehingga dapat mencapai Kembali jalan kejayaan dan kemenangan Yang akan memuliakan Islam dan kaum muslimin Serta tentu dapat mencegah Perang dunia ketiga Kalaupun terjadi perang Dapat memenangkan perang dunia ketiga Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh